Hai welcome back to my channel, balik lagi sama aku Fabinka Jadi di video kali ini aku mau review ya face mist untuk kulit-kulit yang kering ya Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan bahas face mist yang aku pakai ketika kulit aku kering ya Atau face mist yang bagus untuk kulit yang kering ya Sekarang kita cari tahu dulu kulit kering itu seperti apa Aku udah cari di google ya Jadi kulit kering itu adalah kulit yang terasa kaku ya Terasa ketarik, kulit yang kaku dan juga terasa tertarik sehabis mandi atau mencuci wajah adalah salah satu umum dari kulit kering ya Terus salah satunya kulitnya kayak ngelopek-ngelopek ya Itu biasanya juga kulit kering ya Terus juga efek dari kulit kering itu kalau di kulit aku biasanya adalah beruntusan kecil-kecil Jadi beruntusannya bukan yang terlalu menonjol gitu Cuman kalau dari jauh itu kelihatan kayak si dahiku ini itu kayak ada beruntusan kecil-kecil gitu Jadi kalau aku beruntusan itu ada dua macam ya Beruntusan karena kulit kering atau beruntusan memang butuh eksfoliasi Dan dua-duanya itu kerasanya beda Jadi kalau beruntusan karena kurang eksfoliasi biasanya kayak lebih menonjol Kalau beruntusan yang karena dehidrasi itu biasanya kulit aku akan kering jadi kelihatan kayak ngelopek-ngelopek gitu Dan juga ada bintil-bintil banyak di dahi Nah itu untuk cara penanganannya kalau di aku adalah hidrasi kulit ya Salah satunya adalah menggunakan face mist Nah untuk kriteria face mist yang dipakai untuk kulit-kulit yang kering ya Yang aku pakai adalah sebaiknya si face mist itu tidak ada kandungan alkohol ya Karena biasanya kalau ada kandungan alkohol Satu dia terasa kayak perih di kulit Yang kedua dia akan terasa lebih kering ya Jadi kalau aku pilih toner yang tidak ada kandungan alkohol Selain itu toner yang tidak ada kandungan alkohol itu juga bisa dipakai untuk kulit yang sensitif ya Terus juga pastikan produknya itu ada kandungan-kandungan yang fungsinya untuk menyegarkan Seperti kandungan aloe vera ya Jadi aku tuh suka banget produk yang ada kandungan aloe vera Satu kalau dipakai itu rasanya dingin di kulit ya Yang kedua dia melembabkan Yang ketiga dia bisa mencerahkan kulit Sekaligus mempercepat penyembuhan luka Nah untuk face mist yang aku pakai ada face mist ini Jadi face mist ini itu seperti ini ya Ukurannya 60 ml ada kandungan kolagen Papaya ekstrak, niacenamide, licoric ekstrak dan juga aloe vera ya Jadi fungsinya bisa untuk mencerahkan sekaligus untuk melembabkan kulit Sekaligus untuk menangani radang kemerahan yang ada di kulit Biasanya teman-teman kalau kulitnya sedang iritasi itu kan kering banget ketarik Terus juga ada kemerahan dan juga gatel Itu juga bisa pakai toner-toner yang hydrating ya di kulit Ingat tonernya tidak boleh ada kandungan alkohol ya Karena menurut aku pribadi Aku biasa kalau toner yang ada kandungan alkohol Itu biasanya akan bikin kulit semakin kering ya Terus juga kalau seumpama kulitnya udah tahu kulitnya kering ya Jangan pakai toner eksfoliasi terlalu sering Biasanya toner eksfoliasi itu ya bikin kulit itu memang kering ya Jadi jangan pakai toner eksfoliasi Atau pakai toner yang kalau kita pakai itu kerasa cekit-cekit Nah itu biasanya ada kandungan alkohol ya Biasanya toner-toner seperti itu Ini aku pernah dapet kutil gara-gara aku pakai toner yang strong ya Jadi kalau diaplikasikan itu kerasa cekit-cekit gitu Waktu kegeser di kulit ya karena saking mungkin terlalu kencengnya Itu aku keluar kutil gara-gara pakai toner itu Jadi pakai toner yang gentle itu menurut aku jauh lebih bagus ya Selain toner itu gentle Pastikan juga toner itu bisa membersihkan kulit wajah Jadi kayak bisa mengangkat sel kulit mati Tapi versi gentle ya Jadi tidak ada rasa cekit-cekit Gatal saat pakai Dan juga tidak menyakiti kulit ya Otomatis tidak bikin kemerahan di kulit Karena memang ada beberapa toner yang bikin kemerahan di kulit Maka pilih toner yang gentle di kulit Untuk toner ini ya bisa dipakai dengan 3 cara ya Satu sebagai toner saat pakai skincare ya Jadi diaplikasikan di kapas Ini aku tunjukin Nah caranya seperti ini Seperti pakai skincare Ini dipakainya pagi dan malam Kalau teman-teman pakai skincare Jadi saat pakai skincare Pagi dan juga malam Ini dipakai untuk membersihkan wajah Seperti ini Jadi cara aplikasikannya ya Seperti pakai toner Nah tinggal diaplikasikan seperti ini Ini boleh diaplikasikan di wajah dan juga leher ya Jadi untuk membersihkan sel kulit mati Dan juga kotoran di kulit wajah Untuk cara pakai yang kedua Itu dijadikan sebagai face mist Itu kalau permasalahan kulitnya Seperti dermatitis perioral Seperti aku dulu Terus juga ada ruang gatal kering Ya itu bisa dispraykan sebagai face mist Dipakainya kapanpun Jadi tidak harus pagi atau malam ya Bisa pagi, siang, malam Ataupun 2 jam sekali, 3 jam sekali Kalau kulitnya terasa kering dan juga gatal Untuk cara pakenya gampang Tinggal seperti ini aja Nah ini tinggal dispraykan seperti ini Tunggu sampai sedikit kering ya Sampai kulit kita kerasa lembab Nanti kalau kulit kita kering lagi Jadi setelah kita spraykan beberapa saat nih Udah sekitar 3 jam kulit kita kering Kita tinggal spraykan lagi Jadi ini bagus banget untuk kulit-kulit yang sedang kering Kemerahan dan juga kerasa gatal Ini bisa bikin calming Karena di dalamnya ada kandungan aloe vera ya Yang fungsinya untuk mempercepat proses penyembuhan luka ya Terus juga bikin kulit lebih cooling Jadi kalau pakai toner yang hydrating seperti ini Itu bikin kulit lebih cooling Otomatis rasa gatal dan juga kemerahan Termasuk kering itu bisa cepat teratasi Lalu saat diaplikasikan sebagai face mist seperti ini Otomatis kulit akan terlihat seperti glowing ya Karena dia ada efek mencerahkan Ada kandungan si papaya ekstrak sama niacinamide Yang fungsinya lebih ke arah mencerahkan kulit Nah ini bagus banget untuk teman-teman Yang pengen punya tampilan kulit yang kelihatan glowing Itu bisa pakai toner ini sebagai face mist ya Jadi tidak usah khawatir Kulitnya akan jadi kering karena tidak ada kandungan alkohol di dalamnya Terus cara pakai yang ketiga adalah yang dipakai sebagai masker ya Untuk kompres jerawat ataupun beruntusan Itu bisa banget Nah caranya kita sediakan kapas Kapasnya harus yang super tipis ya Jangan pakai kapas yang tebal Karena eman ya Eman si produknya terlalu banyak nyerap di kapas Jadi pilih kapas yang super tipis Yang aku pakai ini yang super tipis Itu kita tinggal spraykan tonernya di kapas Seperti ini Terus kita aplikasikan di daerah mana yang ada beruntusan Contohnya Nah kalau ada beruntusan disini Kita aplikasikan disini Atau kalau lagi ada jerawat Ya itu juga bisa dipakai sebagai kompres wajah Nah ini diaplikasikan disini juga boleh Untuk aplikasikannya tidak harus tiga titik seperti ini Boleh sesuai keinginan teman-teman Atau mau ditambah sampai sini juga gak ada masalah Tergantung keringnya seperti apa Dan masalah kulitnya seperti apa Jadi boleh banget ya Dimix sesuai kebutuhan kulitnya teman-teman Jadi kalau pakai metode seperti ini itu Jatuhnya seperti pakai masker Dan juga bikin kulit lebih calming gitu Otomatis si beruntusan dan juga jerawat itu Kayak lebih calm gitu ya Jadi kalau beruntusan itu cepat selesainya Dan juga kalau kulitnya kering itu bisa lebih lembab di kulit kita Nah metode-metode seperti ini boleh banget dipakai Buat teman-teman yang kulitnya kayak mudah kering Beruntusan dan juga ada jerawatnya itu boleh banget ya Karena dia memang bisa meredakan kemerahan Gatau dan juga rasa kering di kulit ya Bisa diseperikan seperti ini Nah itu kulit akan terasa lebih cooling Terus juga akan terasa lebih lembab Dan juga ini bisa juga bikin kulit kita jauh lebih glowing ya Kalau memang make up-an Itu bisa kelihatan kayak lebih glowing gitu Karena emang dia ada efek mencerahkan dari si toner ini Nah untuk compress ini dipakainya berapa menit Ya bisa cuma 5 menit boleh Ya 15 menit juga boleh Tapi kalau 15 menit kayaknya kering banget Kalau memang 15 menit harus diseperikan lagi Supaya kayak lebih lembab Untuk cara lepasnya tinggal dilepas seperti ini Seperti ini Nah tinggal seperti ini aja Ini kulit akan terasa lebih kayak glowing Nah ini kalau aku ya penanganan kulit kering aku itu Aku pakai face mist ya Pakai face mist dan juga moisturizer yang melembabkan kulit ya Itu jangan lupa Karena kalau pengen kulitnya glowing Kulitnya harus lembab Cara untuk lembab itu hidrasi Salah satunya menggunakan toner yang memang fungsinya untuk menghidrasi kulit Tanpa ada kandungan alkohol Ada fragrance Dan juga masih aman untuk kulit sensitif Jadi jangan pakai toner-toner yang Mengiritasi kulit ya Kalau memang kulitnya kering Jangan pakai toner-toner eksfoliasi terlalu sering Karena kulit akan semakin kering dan kayak ngelopek gitu Pakai toner hydrating yang bisa juga untuk mengangkat sel kulit mati Oke teman-teman This is it untuk reviewnya Thank you sudah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa buat like, comment, share dan juga subscribe Kalau teman-teman suka sama videonya See you di next video